Terima kasih Anda masih di Realita bersama dengan saya, Ciamar Haenda. Diduga telah mencabuli 15 orang siswa, seorang guru sekolah dasar swasta di kota Yogyakarta dilaporkan ke pihak polisi. Bahkan tidak hanya pencaburan, sang guru juga melakukan kekerasan seksual dan fisik serta mengajak para siswa menonton film porno. Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru sekolah dasar swasta telah dilaporkan pihak sekolah ke Polresta, Yogyakarta. Guru berisial NB tersebut telah melakukan pencabulan terhadap 15 siswa kelas 6, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Puasa hukum korban, Elna Febi Astuti menyatakan, selain pencabulan, guru yang mengajarkan konten kreator yang masih berusia 22 tahun tersebut juga melakukan kekerasan seksual dan fisik. Serta mengajak siswa menonton film dewasa, bahkan yang bersangkutan juga mengajari para siswa menggunakan aplikasi kencan. Jadi anak-anak kelas 6 ini mengeluh atau mengadu terhadap guru untuk kejadian yang dimulai sejak bulan Agustus sampai Oktober. Oleh guru dilaporkan kepada kepala sekolah untuk dilakukan penyelidikan apakah betul ada aduan seperti yang disampaikan oleh anak-anak kelas 6. Jadi satu kelas itu mengadu masing-masing. Akhirnya aduannya dicatat, dibuat catatan sehingga pihak sekolah melakukan penyelidikan internal. Kasih Humas Polresta Yogyakarta, AKP Tim Bulsasana Raharja menyatakan bahwa polisi telah menerima laporan korban dan akan melakukan penyelidikan terkait dugaan pencabulan oleh guru tersebut. Satres Tim Polresta Yogyakarta akan melakukan penyelidikan. Nanti perkembangan dari hasil penyelidikan itu akan kami informasi kepada rekan-rekan semua bagaimana tindak lanjutnya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan terima kasih. Berarti laporan diterima gitu ya? Laporan diterima. Lapor, konsul dulu ke stress cream. Oh, laporannya bisa ditindak lanjutin baru dibuat laporan. Nah, seperti itu. Sementara itu, pencabulan terhadap 15 siswa diduga terlakukan pelaku dalam kurun waktu 3 bulan, mulai bulan Agustus hingga Oktober 2023.